Kitab Hakim-Hakim, Pasal 1 Yehuda menyerang orang kanaan Sesudah kematian Yosua, orang Israel berdoa kepada Tuhan, Siapakah dari antara suku kami yang terlebih dahulu menyerang orang kanaan? Tuhan berkata kepada orang Israel, Suku Yehudalah yang pergi, aku akan membiarkan mereka mengambil tanah itu. Orang Yehuda minta tolong kepada saudara-saudaranya, suku Simeon, katanya, Saudara-saudara, Allah telah berjanji memberikan tanah kepada kita masing-masing. Jika kamu datang menolong kami berperang demi tanah kami, kami akan berangkat bersama kamu merebut tanahmu. Orang Simeon setuju menolong saudaranya, orang Yehuda, berperang. Tuhan menolong orang Yehuda menaklukkan orang kanaan dan feris. Mereka telah membunuh 10.000 orang di kota Bezek. Di sana, orang Yehuda bertemu dengan penguasa Bezek dan menyerangnya. Orang Yehuda menaklukkan orang kanaan dan feris. Penguasa Bezek berusaha melarikan diri, tetapi orang Yehuda mengejar serta menangkapnya. Ketika mereka menangkapnya, mereka memotong ibu jari dari kaki dan dari tangannya. Penguasa Bezek itu mengatakan, Orang Yehuda membawa pemimpin Bezek itu ke Yerusalem dan dia mati di sana. Orang Yehuda bertempur melawan Yerusalem dan merebutnya. Mereka menggunakan pedangnya membunuh orang Yerusalem. Lalu mereka membakar kota itu. Kemudian orang Yehuda menyerang orang kanaan yang tinggal di daerah pebukitan di Negep dan di kaki bukit sebelah barat. Kemudian orang Yehuda menyerang orang kanaan yang tinggal di kota Hebron. Hebron dahulu disebut Kiryat Arba. Mereka mengalahkan orang Sesai, Ahiman, dan Talma'i. Orang Yehuda meninggalkan tempat itu. Mereka pergi ke kota Debir menyerang orang yang di sana. Dahulu Debir disebut Kiryat Sefer. Sebelum orang Yehuda mulai menyerang, Taleb membuat suatu janji kepada orang-orang itu. Katanya, Siapa yang mengalahkan Kiryat Sefer dan merebutnya? Aku memberikan anakku, Aksa, kepadanya menjadi istrinya. Kaleb mempunyai adik yang bernama Kenas. Kenas mempunyai seorang anak bernama Othniel. Othniel merebut kota itu. Jadi Kaleb memberikan putrinya, Aksa, kepada Othniel menjadi istrinya. Aksa tinggal bersama Othniel. Othniel berkata kepada Aksa untuk meminta beberapa bidang tanah kepada ayahnya. Ia pergi kepada ayahnya ketika ia turun dari keledainya. Kaleb bertanya kepadanya, Ada apa? Aksa menjawabnya, Berikanlah berkat kepadaku. Engkau sudah memberikan tanah tandus dinegeb kepadaku. Dan tolong berikanlah tanah yang ada airnya kepadaku. Jadi, Kaleb memberikan yang dikehendakinya kepadanya. Kaleb memberikan sumber air di hulu dan di hilir tanah itu. Orang Kenny meninggalkan kota Pohon Kurma dan pergi bersama orang Yehuda. Mereka pergi ke padang gurun Yehuda untuk tinggal bersama orang yang ada di sana. Daerah itu ada di Negeb, dekat kota Arad. Orang Kenny berasal dari keluarga mertua Musa. Beberapa orang kanaan tinggal di kota Zefat. Jadi, orang Yehuda dan orang suku Simeon mengalahkan mereka. Mereka membinasakan kota itu seluruhnya. Mereka menyebut kota itu Hurma. Orang Yehuda juga merebut Gaza, kota Askelon, Ekron, dan daerah sekitarnya. Tuhan menyertai orang Yehuda ketika mereka berperang. Mereka merebut daerah pebukitan, tetapi gagal menguasai tanah di lembah. Karena orang itu mempunyai kereta perang besi. Hebron diberikan kepada Kaleb sesuai dengan janji Musa. Orang-orang Kaleb memaksa ketiga anak enak meninggalkan tempat itu. Orang Benyamin tinggal di Yerusalem. Suku Benyamin tidak mampu mengusir orang Yebus dari Yerusalem. Jadi orang Yebus tinggal bersama suku Benyamin di Yerusalem hingga hari ini. Keturunan Yusuf merebut Beto Orang-orang dari suku Yusuf pergi melawan kota Beto. Sebelumnya disebut Luz. Tuhan menyertai suku Benyamin. Mereka menyuruh beberapa mata-mata ke kota Beto. Ketika mata-mata itu mengamati kota Beto, mereka melihat seorang keluar dari kota. Mereka berkata kepadanya, Orang itu menunjukkan kepada mereka jalan rahasia masuk ke kota. Mereka membunuh orang-orang di kota itu dengan pedang. Orang itu bersama keluarganya diizinkan pergi bebas. Kemudian orang itu pergi ke negeri orang Heti dan membangun sebuah kota dan menyebutnya Luz. Itulah nama kota itu hari ini. Suku-suku lainnya memerangi orang Kanaan. Ada orang Kanaan yang tinggal di kota Betsean, Ta'anach, Dor, Yibleam, Megidu, dan desa-desa di sekitar kota-kota itu. Suku Manashe tidak dapat mengusir mereka. Jadi orang Kanaan tetap tinggal di sana. Mereka tidak mau meninggalkan negerinya. Kemudian hari, orang Israel semakin kuat dan mereka memaksa orang Kanaan meninggalkan negerinya. Ada orang Kanaan tinggal di Gezer dan orang Efraim tidak mengusir semua orang Kanaan keluar dari negerinya. Jadi mereka terus tinggal di Gezer bersama orang Efraim. Beberapa orang Kanaan tinggal di kota Kitron dan Nahalol. Suku Zebulon tidak memaksa mereka meninggalkan negerinya. Mereka tinggal dan hidup bersama orang Zebulon. Tetapi orang Zebulon membuat mereka bekerja selaku hamba. Orang Asher tidak memaksa orang yang tinggal di Aku, Sidon, Ahlab, Akzib, Helba, Afik, dan Rehob meninggalkan negerinya. Orang Asher tidak memaksa orang Kanaan meninggalkan negerinya. Jadi orang Kanaan terus tinggal bersama mereka. Orang Naftali tidak memaksa orang meninggalkan Betsemes dan Anad. Jadi orang Naftali terus tinggal bersama orang yang tinggal di kota-kota itu. Orang Kanaan bekerja selaku hamba bagi orang Naftali. Orang Amori memaksa orang Dan tinggal di daerah pebukitan. Mereka harus tinggal di sana karena orang Amori tidak mengizinkan mereka turun untuk tinggal di Lembah. Orang Amori telah memutuskan untuk tinggal di Gunung Heres, Ayalon, dan Sa'albim. Kemudian suku Yusuf menjadi lebih kuat dan mereka membuat orang Amori bekerja sebagai hamba bagi mereka. Perbatasan negeri Amori mulai dari pendakian At-Rabim ke Selah dan naik ke daerah pebukitan lewat Selah. Terima kasih telah menonton!